Intro Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali melakukan perpanjangan PSBB Transisi hingga 13 Agustus 2020 Perpanjangan PSBB Transisi ini sudah dilakukan sebanyak 3 fase sejak 5 Juni 2020 Hal tersebut terjadi karena data positif rate yang masih diangka 6,5% dan Pemcroft DKI Jakarta kembali melakukan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap pada Senin 3 Agustus 2020 setelah ditiadakannya sistem ganjil-genap selama masa PSBB Hal ini dikarenakan volume lalu lintas di beberapa titik sudah diatas normal dan bahkan melebihi sebelum pandemi Di relantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomoyogo mengatakan sosialisasi terkait sistem benjil-genap kepada pengendara mobil hanya dilakukan selama 3 hari pertama dan akan diberlakukan sanksi tilang mulai hari Kamis 6 Agustus 2020 selamat menikmati selamat menikmati